Jadi singkat cerita begini saja, wahai Nadine Makarim, dan saya nggak kaget kalau Menteri Agama Yakut akhirnya juga setuju, nggak kaget karena mereka satu kolam, nggak kaget. Wahai Nadine Makarim, ini kan live ini, semoga Anda nonton, daripada Anda sibuk membuat permen-permen-permen yang sifatnya kontroversial seperti ini, perbaiki nasib guru syukwan, sejahterakan guru honorer, ya, Menteri Agama, buat makmur sejahtera itu, guru-guru madrasah itu. Ya, berantas ribanya, lunaskan semua hutang-hutang guru honorer itu, kaya rayakan mereka, itu jauh lebih baik. Daripada ngurusi ini, apa ini? Saya nggak berdoa buruk, tapi saya kok jadi, oh jangan-jangan nanti akan dieksekusi oleh alam, diaudit oleh alam, jangan-jangan anak-anaknya nanti ini yang berzinah nanti ini. Jangan-jangan anak-anakmu yang akan dizinahi orang nanti. Dan kamu nggak akan bisa bantah karena ini senjata akan makan dirimu sendiri. Gimana? Kira-kira kalau anakmu berhubungan badan, atau mungkin bertatap muka, bersentuhan tangan, bahkan sampai berhubungan badan, suka sama suka, tanpa ikatan pernikahan. Gimana? Ayo ngomong empat mata di kamar, nggak usah ada kamera. Berani nggak kamu jawab? Nggak apa-apa. Kalau anakku suka sama suka, silahkan. Wallahi berani nggak kamu? Ini lap semua ya? Hei Nadine, di kamar sendirian, ngobrol sama istrimu, mama, istriku, seandainya anak kita itu berzinah, suka sama suka, menurutmu bagaimana? Coba tanya sama istrimu. Tanya sama mertuamu. Tanya sama istriku.